Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lika Solihab, saya dari kelompok pertama Di video ini saya akan sedikit menjelaskan dari modul 2 tentang data kuantitatif bagian D Langsung saja kita mulai Bagian D yaitu penyujuan dalam interpretasi data Materi yang akan kita bahas adalah tabel dan grafik Grafik sendiri terdiri dari 4 jenis Yaitu histogram, polygon frekuensi, ogif, dan yang terakhir adalah diagram batang daun Baik, kita masuk ke materi yang pertama Di sini ada tabel frekuensi Tabel ini untuk data kuantitatif Atau disebut juga dengan tabel distribusi frekuensi kuantitatif Pembagian kelas pada tabel ini ditentukan oleh angka-angka yang didapat dalam penumpulan data Apabila angka yang muncul tidak terlalu bervariasi Maka tabel yang dibuat dapat berbentuk tunggal Misalnya variabel jumlah anak dalam keluarga Seperti tabel yang teman-teman lihat pada saat ini Materi berikutnya yaitu tentang diagram grafik yang pertama Yaitu histogram Nanti kita akan mempelajari tentang manfaat dan bagaimana cara membuat histogram Pengertian histogram Yaitu Histogram memiliki kesamaan dengan diagram batang Hanya saja untuk histogram setiap persegi panjang tidak saling terpisah Tetapi saling menempel Karena data yang digunakan bersifat kontinu Dengan demikian maka seluruh data yang ada harus masuk ke dalam kelas yang ada Dengan saling menempelnya batang setiap kelas Maka seluruh data yang ada akan masuk ke dalam kelas yang tersedia Setiap persegi panjang diwakili oleh batang kelas nyata Atau bisa juga dengan titik tengah kelas Disini kita menggunakan sumbu X Adalah batas kelas dan sumbu Y Yaitu frekuensi Berikutnya ada poligon dan frekuensi Poligon frekuensi merupakan suatu grafik yang dihasilkan Dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas histogram Dengan demikian sumbu horizontalnya diwakilkan oleh angka titik tengah masing-masing kelas Pada diagram ini poligon dimulai dan diakhiri pada sumbu horizontal Sehingga garis tidak menggantung Yaitu sebelum kelas pertama dan setelah kelas berakhir ditambahkan dengan frekuensi 0 Di pertemuan selanjutnya dulu kita akan membahas tentang ciri-ciri dari poligon frekuensi Diagram yang ketiga yaitu O-GIF Ini adalah contoh diagram O-GIF O-GIF adalah suatu bentuk diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif Sumbu horizontalnya tidak menggunakan titik tengah Tetapi menggunakan batas nyata kelas atau kategori Sedangkan pada sumbu vertikalnya digunakan frekuensi kumulatif Garis yang menghubungkan batas kelas nyata selalu bergerak naik atau turun Tidak mungkin naik turun Titik awal dari garis O-GIF diwakili oleh batas kelas nyata Bawah kelas pertama Untuk mendapatkan frekuensi kumulatif Perhatikan tabel berikut ini Dari tabel ini Nantinya akan didapat sumbu X Dan sumbu Y Untuk materi diagram yang terakhir Ada stem and leaf Atau biasa disebut grafik batang daun Diagram batang daun digunakan untuk memperoleh informasi mengenai distribusi Dari gugus data dan nilai-nilai pengamatan aslinya Diagram tersebut memuat semua data pengamatan yang Dari data pengamatan yang ada Hanya dapat digunakan pada data berskala rasio Untuk menggambarkan batang Dalam diagram ini ditulis bilangan-bilangan Dan sebagai daunnya di sebelah kanan Daun biasanya ditulis bilangan sisanya Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas Nanti akan kita bahas lebih lanjut Bagaimana cara membuat diagram batang daun ini Sekian video Pembelajaran materi Penyajian dan interpretasi data dari saya Mohon maaf aku juga tidak ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh